Saku empat, Pak. Dengan identik, dengan nuansa Soekarno gimana, Pak? Bagus nggak? Nah, Pak Prabowo, saya kasih masukkan begitu, respon dia. Oh, coba, bagus. Coba bikin. Coba bikin. Selama melayani Pak Prabowo, terutama dalam jahit-menjahit. Apakah pernah Bapak dimarah ya Pak Prabowo? Kalau namanya orang kerja, pastilah, Pak. Marah itu wajar. Kan gitu lho, Pak. Pastilah. Gara-gara apa, Pak, yang pernah Bapak ingat? Salah ngukur, pasti. Panjang, kadang-kadang bajunya kepanjangan. Saya iseng nanya, Pak, saya ingin mau nyalon dewan, Pak. Malah beliau komennya beda malah. Emang masih kurang kamu. Jadi nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, Pak Yas pun menjadi penjahit pribadinya presiden, dong? Amin. Kampul itulah. Suatu doa itu. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Damai Jahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Dalam berbagai kesempatan, kita selalu melihat penampilan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenakan busana khasnya. Busana model safari dengan empat saku yang orang sering menyebut pakaian dengan bongkarno style. Dan telah bersama dengan saya, Pak Yas pun namanya. Beliau adalah penjahit yang tinggal di parung yang selama ini sudah lama menjadi penjahit dari pakaian yang dikenakan oleh Pak Prabowo Subianto. Termasuk juga dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh para kader Partai Gerindra. Terima kasih telah menonton. Saya akan sapa Pak Yas pun yang akab dipanggil Pak Abun. Assalamualaikum Pak Abun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abun sudah bersedia ngobrol bersama-sama dengan saya. Pak bisa cerita Pak, bagaimana ceritanya Bapak mulai kenal dengan Pak Prabowo Pak? Awal mulanya itu di tahun 2004-2005 itu Pak Prabowo itu menyuruh saya untuk datang ke kediamannya. Di Ambalang ya Pak ya? Bukan belum di Ambalang. Oh belum di Ambalang. Di Kartanegara. Oh Kartanegara. Betul. Di apartemen, di apartemen Dharma Wangsa sini. Ya. Itu saya suruh memperbaikin baju Partai Gulkar. Oh. Baju Jaskulkar. Jaskulkar. Beliau masih ikut Gulkar lah. Ya. Di 2004 itu. Tiasanya kepanjangan, saya suruh mendekin. Dalam keesok harinya itu, selesai acara Gulkar itu, saya disuruh jahit baju untuk HKTI. HKTI, ya. Itu modelnya kan Saku 2. Saku 2 ya? Ya. Saku 2 warna krem. Identik krem kan dulu. HKTI. Nah, itu buat acara di Bali. Waktu itu. Nah, saya suruh ngerjakan itu dalam kurun 2 hari kalau nggak salah. Jadi, ketika diserahkan, sampai akhirnya 2 hari harus jadi. 2 hari harus kelar, itu. Nah, dalam 2 hari itu kita kejar. Artinya kita kerjakan, selesai. Nah, itu Pak Browo mengapresiasi. Bagus amat kerjanya. Rapi, cepat. Ya. Eh, bagus kamu. Ya, insya Allah ke depannya nanti kita mau buka partai. Nah, coba buat cerita-cerita gitu. Mau bikin partai. Bisa kepake nanti ini untuk pakaiannya kamu nanti bikin seragam. Gitu ya Pak? Ya. Siap Pak. Mudah-mudahan diterima dan karya saya bisa dipakai untuk Bapak. Saya bilang begitu. Oke. Nah, dari situlah. Nah, saya di kasih kerjaan untuk pakaian-pakaian yang lain. Dia ya. Pakaian dinasnya dia. Pakaian PDH. Yang krem-krem yang HKTI. Yang pakaian dinas yang lain lah kan gitu intinya. Nah, itu dia dikerjakan di situ. Dia kasih kerjaan itu. Pak Ayub, Pak Yasbun. Belum mandiri itu. Masih loncat sana, loncat sini. Cari kerjaan. Kan gitu artinya. Saya di Atiam Taylor itu sekitar 15 tahun sampai 17 tahun. Lama juga ya Pak? Lama. Saya keladian itu. Nah, dari situ kan kenal lah sama Bapak itu kan. Pak Prabowo itu kan sering-sering menjajak baju di situ ya. Di situ, di Kuangtung, di Atiam situ. Nah, kenal di situ. Saya pindah lagi ke Maestro untuk daerah Blok M. Itu saya Fatmawati juga. Saya juga muli juga di situ. Ikut kerja. Nah, dari situ kan ada anak buahnya yang namanya Agus Sukianto. Agus Gumbong. Pak Agus Gumbong itu sering jadi di situ. Nah, saya diajak juga tuh. Sering diajak juga ke Bidakara. Nah, dari situlah. Akrab saya juga udah kenal Bapak. Pak Agus juga ngajak atau buahnya Pak Prabowo itu ngajak ke Bidakara untuk jahit. Nah, dipanggil lah saya ke Bidakara itu. Itu kantor. Gitu loh Pak. Jadi, perkenalannya itu ketika Bapak masih kerja dengan orang lain. Orang lain gitu. Pak Prabowo kebetulan sering-sering di situ. Betul. Pak, Pak Prabowo kan sering mengenakan sekarang ini, kalau enggak baju putih atau krem. Model safari dengan sakumpat gitu ya. Mirip dengan baju yang Bapak pakai sekarang ini. Nah, konon kabarnya yang mengusulkan model kayak gitu itu Bapak. Benar gak Pak? Betul. Dulu memang seragam beliau itu kan sakudua. Ya, sakudua ya Pak. Nah, sakudua itu dengan identik itu kan HKTI lah. Untuk krem itu kan. Identik krem itu HKTI. Nah, saya usulkan untuk nuansa yang berbeda. Jadi Bapak usulkan berbeda gak sakudua ya? Berbeda, sakudua seperti HKTI. Dan dulu seragam gerindra itu putih itu kan dia ada semacam Taliban kayak untuk mekanik itu tuh. Ya kan di bawah itu. Kalau orang perut besar, ibaratnya badan besar kan gak bagus. Gak bagus ya Pak ya? Nah, saya kasih solusi Pak. Kalau misalnya ini, saya kasih solusi bikin saku empat Pak. Dengan identik dengan nuansa Soekarno gimana Pak. Bagus gak? Nah, Pak Prabowo, saya kasih masukkan begitu. Respon dia. Oh, coba bagus. Coba bikin gitu ya? Coba bikin. Contoh dulu bagus. Saya bikin contoh dua putih krem satu. Dipakailah beliau buat ini. Nah, ternyata Pak Prabowo cocok tuh di situ. Nah, sampai sekarang dengan identik itu. Dipakai sampai sekarang. Bapak masih ingat gak? Kapan tahunnya Bapak mengusulkan model Soekarno style itu kepada Pak Prabowo? Kalau untuk detil bulannya saya gak lupa lah. Tahunnya lah. Kalau gak salah itu tahun 2014 Anda. 2014 ya? Kalau gak salah tahun 2014 itu ada pilpres waktu itu. Pilpres, betul. Jadi pada waktu mau pilpres Pak Prabowo ikut waktu itu Bapak mengusulin. Lalu saat itu kemudian oke. Dipakai ya Pak. Betul. Pak, kalau boleh cerita Pak. Selama Bapak mengusulkan menjadi penjahit Pak Prabowo itu berapa banyak? Atau berapa kali frekvensi dalam satu bulan misalkan? Dalam satu tahun? Itu Pak Prabowo pesan baju kepada Bapak. Kalau untuk khusus beliau sih gak terlalu banyak. Tapi yang diutamakan untuk kader-kadernya. Kader-kader Partai Gerindah. Yang diutamakan beliau itu sosok yang memikirkan partai ini untuk besar gitu loh. Jadi selalu dia memikirkan gimana partai ini bisa besar dan bisa menampung aspirasi nanti ke depannya kan gitu. Pokoknya diutamakan baju untuk para kader. Janganlah gitu daripada beliau lah. Artinya beliau ini paling sebulan ya. Paling sekali. Kadang ya dua kali. Salam sebulan ya bikin baju ya Pak ya. Sekali, dua kali gitu. Bahkan kadang enggak gitu ya. Kadang enggak gitu. Yang sering ya itu. Kader lah. Kalau yang Bapak selama ini lakukan itu Pak Prabowo pesen hanya atasannya saja atau sekaligus celananya Pak? Kalau untuk Bapak itu sama celananya. Oh jadi satu setel ya. Satu setel ya. Jadi baju bers celananya. Pak Abun tadi kan Bapak kan cerita bahwa Pak Prabowo seringkali memikirkan kadernya lewat partainya memikinkan seragam gitu. Betul. Kalau Bapak boleh cerita Pak, berapa banyak biasanya Bapak mendapatkan order untuk memikinkan seragam untuk para kader? Berapa setel itu Pak? Kalau untuk itu kan dulu kan untuk siswa ya. Untuk siswa itu biasanya itu tiap minggu dulu itu yang masih berjalan itu tiap minggu 600, 400 sampai 600 orang. 400 sampai 600 orang. Setel. Setel ya Pak ya. Setel. Jadi itu jadi 1200 potong lah artinya gitu loh. Iya, 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 iya. Dalam seminggu itu. Itu waktu yang dulu itu ibaratnya. Sekarang waktunya diperpanjang jadi 2 minggu. Kalau dulu kan seminggu, seminggu ganti. Jadi seminggu 400 sampai 600 orang. Seminggu 600, baiklah. Jadi selesai ganti. Selesai ganti kan begitu. Nah, kurun ini kan kita dikasih waktu perpanjang. Jadi 2 minggu. Jadi 2 minggu sekali. Jawa seminggu kali 600. 600 style Pak ya. Itu potongannya apa Pak? Stylenya apa? Apakah kayak sakumpat juga atau bagaimana baju seragamnya? Ada 2 persi. Ada yang kremnya itu style dan sakumpat. Yang satu putih. Biasanya sakumpat juga. Jadi ada 2 macam kan. Itu untuk kader ya? Kalau celananya Pak? Celananya 2. Jadi 2 style itu Pak. Jadi krem-krem semua. Ya, jadi kalau krem, atasnya krem, bawahnya krem juga. Krem gitu loh. Kalau atasnya putih? Putih, bawahnya krem. Oh, bawahnya krem. Jadi yang berbeda hanya, apa namanya, atasnya saja ya Pak? Atasnya saja. Celananya krem semua. Pak, kalau boleh saya tahu Pak? Untuk satu style itu Bapak menerima biaya berapa Pak? Saya dikasih biaya ibaratnya untuk kerja ya. Artinya itu per style kalau nggak salah dikisaran 400 sampai 500. 400 sampai 500 ribu per style ya Pak. Nah, kalau untuk pakaian pribadi Pak Prabowo, Bapak ngecas berapa itu satu style Pak? Ya, kalau untuk pakaian beliau satu style bisa kena 1 juta setengah. Oh gitu ya Pak ya? Jadi beda ya Pak? Beda. Bahannya juga beda ya Pak? Kultur bahannya kadang-kadang yang dia minta beda, kadang yang sama. Tapi banyak kan Bapak ya sama lah. Sama ya dengan ini ya? Iya. Bahannya. Cuman ongkosnya beda ya? Ongkosnya kadang-kadang beda. Pak, selama proses menjadi penjahit dari Pak Prabowo ini, pengalaman apa yang pernah Bapak alami yang nggak pernah bisa Bapak lupakan gitu? Selama proses berinteraksi, bergaul, ngobrol dengan Pak Prabowo kan, taruh kata, ambil kata tahun 2004 lah mulai kenal ya Pak ya? Mulai menjahit. Lama sekali Pak Abda. Apa kesan yang Bapak tanggap Pak? Kalau kesan saya dan untuk Bapak ya, satu orangnya itu tegas, Bapak loyal, yang orangnya loyal ke anak buah apalagi yang orang terdekatnya. Pasti. Makanya saya ingin beliau itu susah lah kita untuk mengunggarkan kata-kata itu ke beliau itu kan itu artinya. Selalu mengerti kita artinya gitu loh, apa yang kita perlukan dia paham, kita keluhkan dia pahamin, kan gitu artinya itu. Ya yang kita istirahatkan ibaratnya beliau lah, artinya itu selalu mengerti artinya kita gitu loh sebagai interayat. Pak, selama melayani Pak Prabowo terutama dalam jahit-menjahit nih, apa pernah Bapak dimari ya Pak Prabowo? Kalau namanya orang kerja, pastilah Pak gitu loh, namanya orang kesalahan itu pasti ada, tapi yang namanya marah itu wajar, kan gitu loh Pak. Ngarah itu artinya kan ngasih pendidikan, ngasih ngarahan yang benar kan gitu artinya, artinya apalagi basicnya Bapak kan tentara, disiplinnya sangat-sangat tinggi. Bapak gitu, makanya saya ancamkan beliau itu sangat saya. Jadi intinya Bapak pernah dimarai lah ya? Ya, pastilah Pak. Itu gara-gara apa Pak yang pernah Bapak ingat, gara-gara salah ngukur atau apa gitu? Salah ngukur pasti, panjang, kadang-kadang bajunya kepanjangan, ya kan? Nah juga kepanjangan, kadang kancingnya ini kita kurang kenceng masangnya Pak, dipakai copot, ya kan gitu. Jadi ya, itulah sering. Tapi kalau sudah kayak begitu, apa yang Bapak lakukan? Ya, kita menerima, kita betulin Pak. Oh, betulin lagi? Dibenahin sesuai dengan permintaan ya Pak. Benar, betul. Pak, kalau Pak Prabowo memarahi Bapak terkait dengan baju begitu itu Pak, itu berapa lama biasanya memarahin ya Pak? Sempontanitas saja. Oh, sepontanitas. Selesai sudah. Oh, selesai sudah ya Pak. Bapak itu marah ya, seketika itu. Setika itu, udah ya sudah. Sudah, besoknya biasa lagi. Jadi gak ada ibaratnya, oh, enggak. Ya, ya, ya. Ya, ya. Sepontanitas. Apa yang kita salah, ya sudah kita terima. Ya, ya, ya. Artinya juga marah itu, artinya Bapak itu benar. Itu loh, artinya mengarahkan kita ke tempat yang benar. Artinya, tapi dibenahin. Ya, ya, ya. Berarti kita, ya kan gitu Pak. Ya. Oh, ya kita kerja salah. Ya, ya. Pak, untuk melayani kebutuhan yang besar seperti itu tadi ya. 500, 400, apa namanya style baju untuk para kader. Ya, kadang-kadang untuk Pak Prabowo pribadi itu. Sekarang ini Bapak memperkerjakan berapa pendahit Pak? Kalau untuk di Bogor aja yang di rumah itu kan yang untuk jahitan yang halus lah. Itu sekitar 4 sampai 6 orang. Tapi kalau untuk kader, kita kan ada rekanan, itu yang di Bekasi, itu sekitar 30 sampai 40 orang. 30, 40 orang itu karyawannya rekanan atau karyawan Bapak? Ya, karyawan rekanan kita juga. Ya, kita juga saling ini kan, kita kerjasama kan di situ kan gitu Pak. Pak, untuk ngerjain 400 sampai 500 setel itu, apa ya harus diukur satu persatu Pak? Iya, identiknya di situ loh. Kadang-kadang orang berpikirnya kan nggak mungkin lah. Orang dalam jangka waktu yang pendek minta baju diukur dengan waktu yang singkat. Tapi dengan pola kita, kita bisa memanfaatkan di situ kan gitu. Kita bagi, kita ukur gitu loh. Jadi, Buat Bayu satu orang mau diukur satu orang ya? Satu orang gitu. Dan setiap kali Bapak dapat order dari Pak Bapak Bapak juga diukur lagi? Diukur. Kenapa harus diukur lagi Pak? Karena apa? Karena nanti takut ada yang kurang, ada yang beda. Oh ada yang beda, lingkar. Lingkar pinggangnya, kadang-kadang agak ada yang, apa ya, ada yang agak gemuk kan Bapak. Kadang-kadang suka gemuk gitu kan agak secegap gitu. Makanya kan, sekarang kalau bikin celana beliau, dikasih alternatif, dikasih karet sampingnya. Jadi biar fleksibel, biar lebih besar, nanti bisa nggak terlalu sempit. Jadi kecil nggak terlalu ini kan gitu. Jadi selalu saya kasih karet sekarang. Jadi beliau mintanya dikasih karet. Pak, dalam beberapa waktu belakangan ini, Pak Prabowo mengenakan pakaian kebesarannya itu ya, pakaian kekasannya itu ketika berkunjung ke Kebumen, Jawa Tengah, berkunjung ke Papua. Bapak masih ingat nggak, apakah baju yang dipakai Pak Prabowo akhir-akhir itu yang jahit Bapak? Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Ya itu juga lah ya. Betul itu juga. Selama ini yang dipakai Pak Prabowo. Selama ini yang pakai bahan itu yang bahan linen, bahan yang putih, ada yang krem, itu sering pakai. Ya, ya, ya. Itulah ya Pak ya, yang sering dipakai. Pak, kalau boleh saya tahu nih Pak, sepanjang Bapak ngukur, Pak Prabowo menjahit, Pak Prabowo kan pasti ada ngobrolnya juga ya Pak. Biasanya diobrolin apa sih Pak? Kalau untuk Pak Selang ngobrol ya seputar pakaian lah. Seputar pakaian ini? Kalau untuk seputar ibaratnya politik saya nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Artinya bukan orang politik saya. Ya seputar pakaian, terus apa, nanti untuk nanganin ke depannya pakaian apa, kan begitu. Pak, berarti Bapak ini juga kader Partai Gerindah? Kader iya. Ya, sejak kapan Bapak jadi kader Partai Gerindah? Ya, sejak ibaratnya Partai Gerindah berdiri. Sejak Partai Gerindah berdiri, Bapak sudah jadah itu. Itu karena kemauan Bapak sendiri atau diminta oleh Pak Prabowo? Ya, kemauan sendiri lah Pak. Kemauan sendiri. Masa kita diminta dengan kader. Jadi Bapak punya KTA juga ya? Ada. Oh ya, jadi ya KTA. Nah, sebagai kader pernah nggak ditawari Pak Prabowo atau pengurus Gerindah untuk jadi calon anggota DPRD atau DPR gitu Pak? Sebenarnya kita juga disuruh dari rekan-rekan kita, Pak Abun lah, nyalon lah, ikut Partai Gerindah kan udah sekian tahun. Ya. Tapi dalam benak saya artinya itu nggak kepikiran saya disitu loh. Artinya satu nggak tahu ya apa udah nyaman di dunia saya dengan fisik saya disini gitu loh. Saya nggak kepikiran ibaratnya untuk jadi Dewan, untuk jadi politis itu nggak terlalu kepikiran saya. Kepikiran gitu ya? Ya. Ya, ya gitu. Pernah nggak Pak ditanya sama Pak Prabowo, eh Pak Jaspun, nggak punya keinginan jadi anggota Dewan, DPRD atau apa gitu? Justru malah saya kembali Pak. Saya iseng nanya, Pak saya ingin mau nyalon Dewan Pak. Malah beliau komennya beda malah. Gimana Pak? Komennya malah, emang masih kurang kamu mencari duit. Kurang mencari duit gitu loh ya? Ya sudah, dengan bahasa itu pun saya juga udah menerka. Artinya saya nggak boleh lah artinya untuk nyalon di situ kan gitu. Itu nyalon Dewan. Ya, ya, ya. Pak Jaspun, kalau boleh saya tahu ceritanya bagaimana Pak Jaspun yang orang Jawa Tengah bisa nyampe ke Jakarta, lalu kemudian sekarang bertempat tinggal di Parung. Bisa cerita? Gimana ceritanya? Saya dulu tinggal sebenarnya gini. Asal, Bapak dulu dari mana? Asal saya kan dari Gerobogan ke Jakarta itu, saya tinggal di Sawa Besar lah. Tahun berapa waktu itu, Bapak? Merantau ke Jakarta. Tahun 89 kalau masalah. Tahun 89 ya, Bapak merantau dari ke Bumen ya Pak ya? Ke Gerobogan. Ke Gerobogan. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Lanjut. Saya ikut saudara lah gitu loh. Ya, daripada di Kampung Anggur, Jakarta juga mau ikut kerja. Kerja apa aja? Nah, saya ikut kerja di bantu-bantu di Taylor lah. Itu kompeksi itu ya. Oh, di kompeksi Taylor ya. Itu bantu-bantu aja. Karena kita nggak ada basic dari penjahit kan gitu. Atau didak, kita juga nggak tahu. Nah, disitulah saya pengabdi disitu. Di Atiam Taylor itu. Selama 17 tahun. Nah, terus kok tiba-tiba tertarik untuk belajar jahit itu gimana? Kalau untuk belajar jahit itu sebenarnya, nggak tahu ya Pak. Saya juga nggak ada basicnya sebenarnya jahit-jahit. Tapi kok bisa, ya dengan secara tiap hari kali ya. Kamu lihat orang jahit gitu ya? Lihat orang jahit. Nah, dengan insin gitu kita pengen belajar bisa gitu loh. Belajar bisa, bisa bikin pola. Anehnya itu dalam satu tahun itu saya bisa belajar jahit tuh. Bisa jahit. Dalam waktu satu tahun ya? Satu tahun itu. Dalam jangka dua tahun saya juga udah bisa bikin pola, bisa motong segala macam. Saya juga nggak tahu dengan, kok bisa ya saya ya. Saya juga bingung. Dari hari kita melihat kukang jahit, belajar. Dari nol saya jadi nggak bisa. Atau didak. Dari nol ya Pak ya? Atau didak gitu. Nah, kapan Bapak kemudian buka usaha sendiri? Kalau untuk buka usaha sendiri tahun 2007 ya? 2007 ya. 2007 saya pindah ke Parung. Dari Jakarta ke Parung. Tahun 2007? Pada waktu pindah ke Parung itulah Bapak mendirikan usaha sendiri. Dan memang pada waktu itu sebelumnya udah kenal. Sudah kenal. Sudah kenal. Baik. Terus usaha itu diberi nama apa? Usaha saya diberi nama Bunz Taylor. Oh jadi nama Bapak gitu ya? Bunz Taylor ya? Jadi selain Bapak ngerjain seragam-seragam dari kader Partai Gelinda, baju-baju pribadinya Pak Bowo, juga menerima order dari luar ya Pak? Masih ada. Masih ya Pak ya? Masih ya, jadi diterima. Pokoknya ini rejeki diterima aja gitu ya Pak. Iya, punya rejeki kan gitu. Kadang juga gini, kalau di partai itu kan yang namanya satu komisi, misalnya komisi tiga, itu terbagi ada komisi itu kan. Rekan kita kan di Gerindra kan ada, misalnya di situ. Ada dari Golkar, ada dari BD, ya gitu. Jadi dari teman yang di situ, oh penjahitnya Pak Prabowo nih si Abun. Nah pada di situ, pada jahit. Oh iya, bagus karyanya. Pada jahit gitu. Masa kita bisa nolak? Ya nggak bisa juga. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Dengan kultur dia, ibaratnya dengan pesanan dia, dengan warna dia apa, kita ngikuti. Iya, iya. Nggak selalu kita krem, nggak selalu kita putih kan gitu. Ngikuti apa yang diinginkan oleh konsumen ya Pak. Betul. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, jadi dalam kurun satu bulan Pak ya, sekarang ini, Bapak menerima order itu omsetnya sampai berapa Pak? Kalau dihitung global aja Pak, dari partai Gerindra maupun dari Pak Prabowo pribadi. Pukul rata aja lah. Kalau dalam satu bulan intinya, kalau lagi rame ya Pak, kita yang namanya kita kerja kan nggak selalu rame terus kan gitu. Kadang rame, kadang sepi. Kalau lagi rame bisa sampai 1,5 M bisa. Kalau lagi kerjaan lagi banyak-banyak. Kalau lagi, lagi kosong. Kalau gini ya, kosong. Nggak ada sama sekali kan gitu. Tergantung ini ya Pak. Ya, tergantung ya. Tapi kalau lagi bagus, bisa omsetnya 1,5 Milyar. Sekarang ngerjain baju-baju seragam. Baju-baju seragam itu. Kadir itu ya Pak ya. Betul. Pak, kalau selama ini, apakah ada waktu khusus buat Bapak untuk bersilaturahmi ke Pak Prabowo? Misalkan saat lebaran kek? Atau saat menjelang puasa kek? Atau hanya ketika Bapak dipanggil untuk mengukur baju beliau? Saya untuk silaturahmi ke Bapak paling ya. Kalau lagi pas lagi dipanggil, nanti pas lagi itu ngobrol-ngobrol. Oh gitu ya. Kalau sengaja-ngaja kita listenaturahmi, ya kita harus nggak. Jadi dimanfaatkan ketika dipanggil untuk bikin baju. Pokoknya sepanjang dipanggil, baru kita menghadap. Menghadap ya Pak ya. Jadi baru kita ngobrol, apa yang dia obrolin, seputar itu aja. Selain mendapat order dari partai dan Pak Prabowo, pernahkah Bapak mendapatkan bantuan tertentu gitu? Sesuatu dari Pak Prabowo atau pemberian sesuatu dari Pak Prabowo karena selama ini puas dengan hasil kerja Bapak? Kalau dikasih ini sih enggak lah. Paling dikasih intinya ya, kalau pas lagi kita mengajukan invoice, kalau kita kadang-kadang dilebihkan. Oh, waktu ngajukan tagihan, bayarnya dilebihkan. Itu ya yang selama ini. Pak, banyak orang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini penyuka binatang gitu. Apakah ketika sepanjang Bapak bertemu ngukur itu, melihat Pak Prabowo bergaul rat dengan binatang kuda atau yang lain? Betul. Sering Pak, kalau Bapak lagi pas lagi kita ketemu Bapak, kadang-kadang lagi ngasih makan kuda. Kadang-kadang juga lagi pas lagi makan kambing. Kadang-kadang yang tempat sapinya. Karena ada beberapa tempat. Kadang-kadang kita juga ngobrol di situ aja gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita pas lagi Bapak lagi naik kuda, desain baju untuk naik kuda itu. Karena ada, oh nanti belahannya sampai sini. Nanti kita jika, oh pas lagi Bapak ngukur. Pas lagi ngukur di situ juga. Oh gitu ya? Iya. Jadi Bapak pernah ngukur ketika beliau lagi berkuda. Betul. Oh panjang belahannya sampai sini nih, biar nggak nyangkut pas lagi naik kuda. Pak, kalau Bapak melihat baju-baju yang Bapak jahit itu dipakai oleh Pak Prabowo dalam acara resmi, bertemu Presiden, dalam acara-acara resmi gitu. Apa yang Bapak rasakan? Ya, kalau saya rasakan saya sangat bangga lah. Bangga ya? Bangga dan kok bisa karya saya dipakai beliau, bisa dikenalkan orang-orang besar. Ya dalam hati ketulisnya, masalah Pak. Bisa kepakai ya karya saya kan gitu. Sangat-sangat bangga lah Pak artinya kan gitu. Ya. Boleh nggak Pak dibilang bahwa sekarang Bapak, rezeki Bapak sampai sekarang dan pencapaian Bapak itu gara-gara kenal dengan Pak Prabowo boleh nggak disebut? Boleh. Emang gitu ya Pak? Betul. Jadi perkenalan dengan Pak Prabowo itu membawa rezeki buat Bapak dan keluarga. Dan saya anggap Pak Prabowo itulah Bapak saya sendiri gitu. Oh gitu ya. Saya anggap seperti Bapak sendiri. Nggak nanti lagi. Pak Prabowo itu ya saya anggap orang tua saya sendiri gitu. Iya, 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 iya. Pak kalau apakah juga Pak Prabowo mengenal keluarga Bapak juga? Mengenal. Kenal ya Pak? Kenal. Artinya oh anak Bapak, istri Bapak gitu ya. Ya sering ditanyain kan. Pas lagi pas ulang tahun, saya bawa anak saya kan gitu. Oh gitu ya. Ngapain Bapak? Nyalamin kan gitu. Ini siapa? Anak saya Pak yang nomor tiga, ini nomor dua Pak. Pas lagi ulang tahun. Makan bareng. Iya, iya, iya. Pak kalau dengan keluarga Pak Prabowo Bapak kenal? Misalkan dengan adik beliau, dengan adik beliau. Kenal semua. Ada Pak Asim. Ada Mas Didit putra beliau. Kenal ya Pak? Kenal akrab semua. Iya, iya. Cuman untuk keluarga Pak Prabowo jahitin juga ke Bapak. Misalkan Pak Asim jahitin. Jahit juga. Baik juga ya? Jahit. Mas Aryo. Terus Mas Didit juga. Anak Bapak juga jahit. Pak Asim juga jahit. Iya, iya, iya. Maka yang paling sering ya cuman Bapak lah. Tapi bahwa keluarganya pernah ya Pak ya. Perlu lah jahitin. Iya, iya. Pak, Bapak kan masih berusia 47 tahun ya Pak ya. Masih muda gitu kan. Apa yang ingin Bapak lakukan atau ingin Bapak kembangkan sebagai pemilik bun styler ini Pak? Mau bikin pabrik kek atau apa ya. Usaha konfesi yang lebih besar gitu. Ya kalau saya inginnya sih ya. Pengen regenerasi lah Pak. Nanti kan ke depannya saya juga intinya kan udah tua lah ini. Iya, iya. Ada regenerasi anak ibaratnya untuk meneruskan perjuangan ini. Ibaratnya meneruskan karya-karya ini. Dan ibaratnya pelanggannya juga ibaratnya udah ada kan begitu. Kan gitu intinya ya. Ya, ya kita merawat lah Pak intinya kan gitu. Ya pengen sih sebenarnya pengen membesarkan perusahaan ini. Biar cepat besar kan gitu. Tapi kan kita harus berjalan apa ya. Cuman dengan sabar ibaratnya gitu loh Pak. Nggak serta-merta kita kan ya modal berbatas. Nggak ibaratnya bisa membalikkan telapak tangan. Tapi kan lewat Pak Prabowo kan bisa Pak. Iya kan. Minta sumar dari beliau atau ketelangan dari beliau. Kisah pinjem duit di bank gitu Pak. Saya nggak berani Pak. Oh nggak berani ya. Artinya saya juga nggak bisa lah. Artinya saya kan bukan anak buah. Saya ibaratnya kan sebatas apa ya. Partner bisnis lah artinya kan gitu Pak. Nggak berani saya kan. Jadi nggak berani ya Pak. Pak saya dibantu dong. Bisa cari kredit di bank. Sebenarnya kalau saya berani ngomong pun beliau kasih. Sebenarnya ya Pak ya. Sebenarnya. Tapi Bapak nggak berani ya. Saya nggak berani ya. Saya bersibur. Kau ikut saya. Benar Pak. Saya nggak berani. Pak pernah nggak Bapak mendeklir. Yaspun. Penjahit pribadi Prabowo Subianto. Di iklan-iklan atau di tempat usaha Bapak pernah nggak Pak. Nggak ya nggak berani juga ya Pak. Nggak Pak. Nggak ya nggak. Dan warga ini juga tahu sendirinya. Saya bisa karya ini. Karena kalau lagi ada kerjaan itu kan. Warga-warga sekitar saya ini. Ibu-ibu ini kan membantuin saya Pak. Yang bantu pasang kancing. Bantuin masing logo. Jadi kan gitu. Jadi ada karya-karyanya lah. Bisa membantu ibu-ibu juga itu. Itu dari situ. Oh ini kerjaan dari mana? Dari Pak Prabowo. Dari situ lah dari. Jadi kita nggak usah kasih tahu ke mereka. Dia udah kakak sendiri gitu loh Pak. Kan banyak orang Pak. Itu yang memanfaatkan itu di sosial media. Misalkan. Bapak punya sosial media nggak? Ada. Nah misalkan Yaspun. Penjahit pribadi Pak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Itu kan ordernya tau nggak banyak Pak. Nggak ya Pak ya. Ada juga kemarin pas lagi. Ini diwawancarin untuk tim media online. Di DPP itu. Juga ada tuh di Facebook juga. Pak Bahrin namanya. Itu juga. Baru pertama kali itu. Baru pertama kali itu ya Pak? Iya. Saya kata lalu ini juga. Kalau tokoh-tokoh lain di Partai Gerindra yang secara pribadi njahitin ke Bapak selain Pak Prabowo ada lagi nggak? Misalkan Pak Fadli Son. Ada. Pak Dasko gitu. Ada. Ada ya Pak ya? Ada ya Pak ya? Banyak. Ya Pak Fadli itu sering datang ke rumah pas lagi kunjungan. Mampir ke rumah sambil jahit. Pak Muzani. Pak Muzani. Ya ibaratnya gitu kan. Mengenal beliau-beliau itu kan dari nol kita Pak. Dari partai ini belum buka. Ibaratnya partai ini belum dibentuk. Kita udah mengenal beliau. Jadi beliau-beliau juga udah mengenal saya duluan kan artinya gitu. Cuman basicnya beda dia duluan saya tukang jahit. Jadi gitu. Beda ini ya. Beda nasib. Beda nasib. Beda nasib saya benar gitu. Sebenarnya kenalnya mereka dari dulu lah. Gitu. Iya. Sebelum partai ini ada. Gitu. Pak. Bapak kan tau nih Pak Prabowo ini. Di dalam survei-survei kan namanya jadi tiga besar. Pak Prabowo, Pak Anis. Pak Ganjar gitu kan. Artinya dan Pak Prabowo sendiri. Memang kayaknya diminta oleh partainya untuk maju. Betul. Menurut Bapak ini Pak. Sebagai seorang feeling seorang tukang jahit. Kira-kira di tahun 2024. Pak Prabowo bisa jadi presiden ya Pak. Kalau menurut feeling saya Pak. Feeling saya nih. Feeling tukang jahit nih Pak. Ini feeling saya. Insya Allah beliau lah yang memimpin bangsa ini Pak. Di 2024 ini. Di 2024 ya. Karena apa pernah kita mendengar kata Bapak Tagusdur ngomong kan. Nanti orang yang paling ikhlas itu kan Pak Prabowo. Nah di usia beliau yang udah sepuh. Artinya ini. Mudah-mudahan beliau lah yang berarti. Jadi nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden. Pak Yasbun menjadi penjahit pribadinya presiden dong. Amin. Kampul itu lah. Suatu doa itu lah. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Gitu ya Pak. Iya, iya, iya. Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau nanti Pak Prabowo jadi presiden Republik Indonesia. Tahun 2024. Dan Bapak diminta. Ditarik ke istana sebagai penjahit pribadi. Dan tidak lagi menerima order. Jahit daleruan mau gak Pak? Siap. Lu siap ya Pak. Saya siap aja Pak. Kalau beliau ya. Perintahnya apa? Maju jalan ya. Saya begini begitu. Luar biasa Pak Yasbun. Terima kasih atas ngobrol kita dalam kesempatan hari ini. Sebenarnya demikian ngobrol saya dengan Pak Yasbun. Menurut beliau namanya cuma Pak Yasbun doang ya Pak ya. Iya. Gak ada tambahan yang lain-lain. Beliau selama ini yang menjahit baju-baju Bung Karnostai yang dipakai oleh Pak Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai. Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan Pak Yasbun ini sekarang mempunyai usaha sendiri atau tailor namanya Boons Tailor yang berada di kawasan paru. Demikian Tribuners muka-muka obrolan kita kali ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Saya Fethi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Damai Jahtera buat kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Serta jangan lupa tetap lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.